PELATIH PERSEBAYA SURABAYA Pelatih Persebaya Surabaya, Aji Santoso, membeberkan penyebab kekalahan timnya dari PSM Makassar. Persebaya dipermalukan oleh PSM Makassar dengan skor 0-1 di hadapan para bonek dan bonita di Stadion Gelora Joko Samudro Gresik, Jawa Timur pada Jumat 24 Februari 2023. Kekalahan itu membuat PSM Makassar berhasil cetak sejarah, berhasil rai kemenangan pertama kalinya di markas Persebaya sejak Liga 1 2018. Tak hanya itu, Bajul Ijo menelan dua kekalahan beruntun, alhasil mereka tetap di peringkat 7 kelasmen dengan 37 poin. Aji Santoso mengatakan faktor pertama kekalahan timnya dari PSM Makassar karena tidak bisa memanfaatkan peluang yang ada. Lalu faktor kesalahan dilakukan pemain belakang, gol PSM Makassar terjadi lewat gol bunuh diri Alwi Selamat. Ditambah, Dewi Fortuna belum memihak kepada klub kebangkaan masyarakat Surabaya itu. Terlepas dari hasil tersebut, mantan pemain PSM Makassar ini mengaku pertama berjalan cukup menarik. Anakasunya mempertahankan permainan yang sangat bagus. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!